Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Info Jatibulak dimanapun berada Saat ini Chandra mau melaporkan dari Kampung Jatibulak Hari ini adalah jadwalnya Ronda Malam Dan ada yang unik hari ini Kami atau Ronda Malam hari ini Dihadiri oleh seekor bebek Ya ini adalah bebek beneran Bukan bebek Apa ya Bebek-bebekan ya Atau mungkin bebek pasar malam Dan ini bukan bebek siluman Dan ini adalah bebek yang Rajin ya Bisa dikatakan yang rajin Karena ikut Ronda Malam pada hari ini Baik kita lihat ya Aktivitas bebek pada malam hari ini Dan dia Mulai ingin berpatroli ya Ke Kampung Jatibulak ya RT06 RW01 Iya sang bebek mulai berlari Dan juga ingin keliling kampung Untuk mengetahui situasi yang ada Di kampung Jatibulak ini Dan dia celingak-celinguk Kanan, kiri Jangan-jangan ada yang mencurigakan Ada sesuatu yang mencurigakan Kita coba lihat ya Bebek mulai mengedus-ngedus Ada apa di sana Baik kita lihat ya Gerakan bebek atau kepala bebek Sepertinya waspada Dan melihat sesuatu Oh ternyata ada sebuah gambar ya Lestarikan ini Wow keren ya Oh gitu Ternyata bebeknya sedang membaca sebuah poster Baik bebek pun kemudian melihat situasi yang lain Di sekitarnya Dan kembali mencurigai sesuatu Ada apa sih yang Atau mungkin Bebeknya melihat apa Sehingga dia terlihat Dengan gerakan badan yang curiga Dan mulai Mengedus-ngedus Dan juga mencari sesuatu Yang terjadi di sekitaran Kampung Jati Bulak ini Baiklah kita lihat situasi Dan suasana Bebek Yang hari ini Mengikuti Ronda Malam Baik untuk anda Yang saat ini Belum ikut ronda malam Gak ada salahnya Ikutan ya Karena ini bebek aja ikutan Ya gak Oke deh Baik kita lihat ya Bebek mulai menuju Ke depan sana Dan melihat situasi Atau suasana Yang ada di malam hari ini Kita lihat Bagaimana bebek itu Seris Atau mungkin sangat Cermat Dalam melihat situasi Yang ada Eh ternyata Bebeknya Kehausan ya Teman-teman Akhirnya dia Minum Air yang ada di Seputaran TPST Ya TPST Kampung Jati Bulak Baik kita lihat kembali ya Bebeknya terlihat Matanya menyala ya Karena mungkin Handphone nya Dinyalakan Cahayanya Sehingga Mata bebeknya Ikut menyala Atau mungkin Ada reaksi ya Dari Handphone Mas Jandra Kemudian Bebek itu pun Masih Khausan Sehingga Mencari-cari Air yang ada Di sekitarnya Kita lihat ya Kalau handphone nya Dimatikan Maka Mata bebek Tidak Ada reaksi Dan ketika Dinyalakan Ada reaksi Yaitu Mata bebeknya Menyala Baik Bebek pun Kembali Ke Post ronda Untuk Ngopi Bersama Teman-teman Atau mungkin Apa ya Ngopi bersama Teman-teman Yang sedang Ronda Malam Tapi bebek Akhirnya Balik Kembali ya Balik kembali Karena Ada suara Motor ya Itu Suara motor Mau kemana Nah Bebek itu pun Agak Waspada Dengan hal tersebut Iya Kemudian Bebek itu pun Mendekati Suara motor tersebut Hanya saja Suaranya sudah Menghilang Entah kemana Baik Kita Usahakan Untuk waspada Dan terus Apa ya Jaga lingkungan kita Dengan baik Baik Keamanannya Kenyamanannya Atau mungkin Keindahannya Bebek pun Kemudian Berjalan Kembali Melihat situasi Yang ada di kampung Jati Bulak Ini Baik kita lihat ya Bagaimana Bebek itu berjalan Dan mulai Mencurigai sesuatu Ada apa Kira-kira teman-teman Ada apa sih Di depan sana Kemudian Bebek pun Melihat Ada sesuatu Yang Janggal Teman-teman ya Bebek pun Mulai Memperhatikan Oh 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 Ternyata Tamannya Atau mungkin Ada Beberapa pohon Yang harus Ditanam kembali Teman-teman ya Oleh teman-teman TPST Baik Itu Teman-teman ya Informasinya Dan kita Lihat ya Bagaimana Bebek tersebut Tetap Apa ya Tetap mengikuti Runda Malam Pada hari ini Dan nanti Endingnya Pesan moralnya Apa sih Teman-teman ya Kita akan Cari tahu ya Pesan moral Pada hari ini Dan kita coba Cari tahu Pesan moral pada hari ini Adalah Area menaruh sampah Khusus warga RT06-101 Aktivitas Sabtu Sampai Kamis ya Jadi untuk Hari Jumat Libur Teman-teman Terima kasih